Kejadian Super Airjet, IU-987, penerbangan Kuala Namu Soekarno-Hatta, terdengar suara hidrolik dari mesin pesawat, lalu bapak ini menanyakan kepada kru pesawat, dan dijelaskan suara ini adalah suara yang wajar, mungkin tidak puas, lalu bapak ini duduk ke tempatnya lalu berteriak, wajar suara apa ini, suara apa ini, sehingga memicu kericuhan di dalam pesawat, bapak ini memukul pramugara yang bertugas, yang mencoba menanamkan si bapak, karena kondisi semakin tegang, pihak kru melaporkan kejadian ini ke bagian kokpit, dan diserahkan ke bagian keamanan bandara, karena telah terjadi kekerasan dan pengancaman, yang menyebabkan pesawat balik ke apron, dan menurunkan si bapak, yang dijemput oleh pihak keamanan bandara. Sebaru ini kita dihebohkan dengan video viral penangkapan salah satu penumpang di pesawat Super Airjet, yang di-upload oleh akun TikTok Hervinas Journey. Ada yang bilang penangkapan ini karena penumpang tersebut nyuri ban pesawat di parkiran, ada yang bilang juga becanda soal bahan peledak, ada juga yang bilang orang tersebut pesen tiket KAI, tapi malah naik pesawat. Nah, itu semua nggak bener ya guys? Ini adalah kejadian yang baru banget terjadi 17 Mei 2024 kemarin, penerbangan Medan menuju Jakarta dengan nomor penerbangan IU-897, di mana ada seorang penumpang yang melakukan tindakan abusi fisik kepada salah satu pramugara di penerbangan tersebut. Penumpang tersebut menampar senior pramugaranya, dan pramugaranya itu guys ternyata adalah teman sekamar gue sendiri. Kita bekerja di maskapai yang sama, sama-sama pramugara, dan pas kemarin dia pulang terbang, dia langsung cerita sama gue kronologisnya secara lengkap, dan mengizinkan gue untuk sedikit bercerita mengenai hal ini sekaligus dengan tujuan mengedukasi. Saat pesawat sudah teksi, atau sudah jalan menuju landasan pacuk untuk lepas landas, tiba-tiba ada penumpang yang berdiri dan berteriak mempengaruhi penumpang lain. Bahwasannya pesawat yang digunakan itu rusak, atau tidak layak digunakan karena terdengar suara PTU, atau Power Transfer Unit. Kayak gimana sih suaranya? Nah, kita sama-sama dengar lagi ya. Seperti apa suara PTU itu? Ini edukasinya ya guys, saat pesawat mulai bergerak, suara ini memang umumnya muncul saat PTU digunakan untuk memindahkan energi ke sistem hidrolik pada mesin pesawat. Nah, biasanya kalau kita naik pesawat dengan jenis Airbus, dengan tipe A320, pasti suka dengar suara ini. Aman aja, itu normal. Karena posisi pesawatnya sudah di ujung landasan pacul, dan tentunya ini membahayakan buat penumpang itu sendiri. Berdiri, teriak-teriak. Temen gue akhirnya memberikan announcement bahwa intinya pesawat ini aman dan itu adalah situasi yang normal. Penumpang tersebut nggak percaya dan masih aja berdiri di lorong kabin, dekat dengan tempat duduknya. Ya, akhirnya karena situasinya membahayakan untuk penumpang tersebut, yang mana pesawat udah mau running, terus take off. Temen gue akhirnya samperin lah si penumpang itu, dan menjelaskan kembali bahwa pesawat betul-betul aman dan meminta untuk segera duduk. Dengan sadar, penumpang tersebut malah menampar pipi kanan temen gue itu. Karena ini sudah termasuk tindakan unruly dan disruptive passengers, atau penumpang yang tidak taat aturan sekaligus membahayakan penerbangan, temen gue langsung report kepada kapten, dan kapten memutuskan untuk memarkirkan pesawat kembali, menangkap sekaligus menurunkan penumpang tersebut dengan bantuan aviation security dan petugas darat lainnya. Nah, kurang lebih begitu kronologisnya. Jadi, pesan yang juga aku sampaikan di sini, untuk pembelajaran kita semua, yang pertama, suara PTU yang muncul khususnya pada pesawat tipe Airbus A320, itu normal ya guys. Logikanya, jika ada sesuatu kekurangan atau kerusakan di pesawat tersebut, kru yang bertugas pasti udah tahu duluan, dan nggak mungkin tetap memaksa untuk melakukan penerbangan. Karena kita kru juga manusia kan, kita juga mau selamat sama seperti penumpang lainnya. Kemudian yang kedua adalah, jadilah penumpang yang taat aturan dan mengikuti seluruh instruksi awak kabin. Itu aja, salam aviasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam salve, Om Sebastian, itu nama budaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kakocenen. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana penjelasan dari seorang pramugara ya. Ini terkait dengan salah satu berita viral, di mana seorang penumpang pesawat ngamuk-ngamuk di dalam pesawat. Ya, info yang beredar seperti yang dijelaskan tadi, katanya orang ini ditangkap paksa karena membawa sesuatu yang katanya membahayakan penumpang. Namun pada akhirnya, kita mengetahui bahwa ternyata memang, ya boleh saya katakan ini terjadi miskomunikasi antara penumpang pesawat dengan kru. Ya, dalam hal ini pramugari atau pramugara yang bekerja di salah satu maskap itu. Ya, memang kalau kita berbicara posisi kita sebagai penumpang, tentunya kita tidak memahami ya, terkait dengan pesawat itu kalau bunyinya seperti ini, apakah dia baik-baik saja, kan kita tidak tahu. Dari peristiwa ini saya kira, kita tidak bisa menyalahkan siapa atau membenarkan siapa ya teman-teman. Tapi yang pasti, ini tentunya bisa menjadi sebuah pelajaran bagi pramugari maupun pramugara, karena tidak semua penumpang yang naik pesawat itu, mereka sudah punya pengalaman atau sudah bolak-balik naik pesawat model seperti itu. Yang dimana katanya kalau terjadi bunyi seperti itu, ya biasa-biasa saja ya. Itu kan normal bagi kita yang sudah biasa naik pesawat itu. Tapi bagaimana ketika, ya mungkin si penumpang tadi, dia baru pertama kali naik pesawat. Ini yang harus dipertimbangkan. Tentunya dia juga menjaga keselamatan dia. Ya, namanya kita orang awam ya teman-teman. Kalau mendengar sesuatu yang aneh saja, pasti kita takutlah. Ini pengalaman soal naik pesawat ini ya. Pertama kali saya naik pesawat, saya pernah melihat ada percikan api keluar dari sayap. Ya, saya pikir ya, kita mau berbuat sesuatu juga tentunya tidak bisa. Tinggal menikmati saja. Karena apapun yang akan terjadi, pasti semua kita bisa. Atau ikut merasakan hal itu. Ya, semoga saja dari kejadian ini ya teman-teman, bisa memberikan pelajaran kepada petugas ya, kru pesawat, pramunggara maupun pramunggara, mereka itu tidak hanya menjelaskan bagaimana keselamatan. Keselamatan dalam penerbangan. Apa yang harus kita lakukan, memakai sabu pengaman, jika terjadi sesuatu, kita harus berbuat apa. Mungkin tidak hanya itu saja ya. Harusnya ada hal-hal lain yang artinya mereka harus menempatkan posisi mereka sebagai orang awam yang belum pernah naik pesawat. Misalnya perlu mereka jelaskan. Ketika pesawat mulai lepas landas, jika terjadi bunyi seperti ini, tidak perlu panik. Itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Kalau misalnya ada penjelasan seperti itu, saya kira mungkin si penumpang tadi bisa memahami. Tapi ya, apapun itu semuanya sudah terjadi, si penumpang ini terpaksa ditangkap oleh petugas security bandara, karena memang informasinya terjadi, adu mulut di sana, bahkan si pramugara yang bertugas ini mendapat tamparan, sehingga perlu diamankan. Ya, semoga saja masalah ini bisa segera diselesaikan, agar tidak mengganggu proses penerbangan, dan juga maskapai yang mengalaminya itu ya teman-teman. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya, semoga dengan penjelasan dari seorang pramugara tadi, bisa menambah wawasan bagi kita ya, terutama kita yang sering pergi ke luar kota, atau kemanapun dengan menggunakan transportasi udara. Terima kasih, selamat malam. selamat menikmati. Selamat malam. Selamat malam.